Lobster air tawar, atau yang sering dikenal sebagai crayfish atau crawfish, memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari lobster laut. Berikut adalah beberapa hal unik tentang lobster air tawar. 1. Habitat Lobster air tawar hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, dan kolam. Mereka lebih suka habitat dengan air yang mengalir lambat dan substrat berlumpur, atau berpasir di mana mereka bisa menggali untuk perlindungan. 2. Keragaman spesies Ada lebih dari 600 spesies lobster air tawar yang tersebar di seluruh dunia, dengan keanekaragaman terbesar ditemukan di Amerika Utara, terutama di Amerika Serikat bagian Tenggara. 3. Reproduksi Lobster air tawar memiliki siklus hidup yang melibatkan beberapa tahap larva sebelum mencapai dewasa. Betina membawa telur-telurnya yang melekat pada pleopot, kaki renang, di bawah ekornya sampai menetas. 4. Adaptasi lingkungan Mereka dapat bertahan dalam kondisi air yang bervariasi, termasuk kualitas air yang lebih rendah dibandingkan lobster laut. Beberapa spesies bahkan bisa hidup di perairan yang sedikit tercemar atau beroksigen rendah. 5. Perilaku menggali Lobster air tawar dikenal sebagai penggali yang ulung. Mereka menggali lubang di dasar perairan atau di tepi sungai untuk membuat tempat berlindung. Lubang ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari predator dan tempat untuk berlindung saat molting, ganti kulit. 6. Makanan Lobster air tawar adalah omnivora yang makan berbagai macam makanan, termasuk tumbuhan air, detritus, bahan organik yang membusuk, serangga kecil, dan bahkan ikan kecil. Pola makan yang beragam ini membantu mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan. 7. Peran ekologis Mereka berperan penting dalam ekosistem perairan tawar sebagai pemakan bangkai dan detritus, membantu mendaur ulang bahan organik dan menjaga kebersihan lingkungan air. 8. Interaksi dengan manusia Lobster air tawar sering dibudidayakan untuk keperluan konsumsi manusia dan digunakan sebagai umpan ikan. Di beberapa daerah, mereka juga dianggap sebagai spesies invasif yang dapat merusak habitat lokal. 9. Warna dan Penampilan Warna tubuh lobster air tawar bisa bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan mereka. Beberapa spesies memiliki warna tubuh yang cerah atau bahkan bercahaya, sementara yang lain mungkin memiliki warna yang lebih kusam untuk berkamuflase dengan lingkungannya. 10. Adaptasi Molting Seperti lobster laut, lobster air tawar juga mengalami molting, yaitu proses ganti kulit untuk tumbuh. Proses ini sangat rentan karena lobster menjadi sangat lemah dan rentan terhadap predator saat kulit baru belum mengeras. 11. Kemampuan Regenerasi Lobster air tawar memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika mereka kehilangan kaki atau capit, mereka bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang tersebut melalui beberapa siklus molting. 12. Komunikasi dan Perilaku Sosial Lobster air tawar menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi, termasuk melalui kontak fisik dan sinyal kimia. Mereka sering terlibat dalam perilaku agresif untuk mempertahankan wilayah mereka atau saat mencari pasangan. 13. Pengaruh terhadap kualitas air Sebagai pemakan detritus dan bahan organik yang membusuk, lobster air tawar membantu menjaga kualitas air dengan mengurangi bahan organik yang dapat membusuk dan menghasilkan bahan beracun. 14. Penggunaan dalam penelitian ilmiah Lobster air tawar sering digunakan dalam penelitian ilmiah karena kemampuannya dalam regenerasi, perilaku molting, dan respon terhadap stres lingkungan. Mereka menjadi model yang baik untuk studi tentang sistem saraf dan proses regeneratif. 15. Variasi ukuran Ukuran lobster air tawar bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies kecil mungkin hanya mencapai panjang beberapa cm, sementara yang terbesar, seperti Astachopsis goldi dari Tasmania, bisa mencapai panjang lebih dari 40 cm dan berat hingga 3 kg. 16. Siklus hidup yang panjang Beberapa spesies lobster air tawar memiliki umur yang panjang, dengan beberapa individu yang dapat hidup hingga 20-30 tahun di alam liar. 17. Pengaruh terhadap ekosistem Sebagai spesies kunci di beberapa ekosistem perairan tawar, mereka dapat memengaruhi populasi organisme lain. Perubahan dalam populasi lobster air tawar, baik karena penangkapan berlebihan atau perubahan lingkungan, dapat memiliki dampak signifikan pada ekosistem tempat mereka hidup. 18. Adaptasi terhadap musim Lobster air tawar di daerah dengan musim dingin yang keras mampu beradaptasi dengan baik. Mereka bisa menggali lebih dalam ke dalam tanah untuk menghindari beku, dan menjadi kurang aktif selama musim dingin untuk menghemat energi. 19. Pengaruh antropogenik Aktifitas manusia, seperti pembangunan bendungan, polusi, dan perubahan penggunaan lahan, dapat mempengaruhi habitat dan populasi lobster air tawar. Beberapa spesies sekarang terancam akibat hilangnya habitat dan degradasi kualitas air. 20. Budaya dan kuliner Di beberapa budaya, lobster air tawar memiliki peran penting dalam tradisi kuliner dan budaya. Misalnya, di Louisiana, Amerika Serikat, mereka adalah makanan pokok dalam masakan cajun dan triole, terutama dalam hidangan seperti crawfish boil. 21. Variabilitas genetik Lobster air tawar menunjukkan variabilitas genetik yang tinggi antar populasi yang berbeda, bahkan di dalam spesies yang sama. Ini membuat mereka menjadi subjek yang menarik untuk studi genetika populasi dan evolusi. Dengan semua keunikan ini, lobster air tawar bukan hanya menarik dari perspektif ekologis dan biologis, tetapi juga penting bagi penelitian ilmiah, konservasi, dan budaya manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!